Jagalah agama, yakinlah anda-anda sekalian, kalau begini cara pemerintahan dan cara kita mengawal menjid kita, sebentar lagi islamnya di Indonesia. Kenapa? Semuanya keterlibatan ini jelas, ada aktor intelektualnya. Kalau tidak, tidak akan mungkin mereka berani menyerang rumah Allah. Kami dari sini semalam jam 12.30 dan dari sini, sampai tadi pagi jam 10 kan baru pulang rumah. Saya minta kepada tawar-tawar aku sekalian, seiman, seakidah, bersatulah kita, di bawah panti islam. Kalau kita enggak bersatu, yakinlah anda, hidup kita bukan hanya untuk sholat saja, tapi kita untuk berjuang, menenggakkan islam di bumi Allah. Tidak ada jawaban yang baik. Saya kecewa, seberapa kali saya bersama teman-teman, bukan hanya majid ini saja. Majid Ratu Islam, majid Al-Ikhlas, majid di mana kita? Jalan Timur, banyak sekali, dua belas majid yang dihancurkan oleh umat islam sendiri. Saya tahu yang datang mengandungkan di mayoritas adalah umat islam, tapi umat islam yang tidak tahu bagaimana iman mereka dilatihkan. Saya berharap kita harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, yakin, islam tidak akan ada lagi yang gak menyambah, khususnya di Indonesia. Saya berharap teman-teman sekalian, bersatulah kita. Kalau enggak, majid bakal habis. Majid bakal digusur. Dari sini digusur ke sana, dari sana digusur ke mana-mana, ke sebelah belakang kamar mandi dan sebagainya. Sudah banyak buktinya. Makanya saya berharap kepada teman-teman sekalian, saya melimpahkan diri saya melihat Allah untuk memakmurkan majid. Majid yang lain. Saya siap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami sampaikan kepada kita semua bahwa penjarahan, pencuian, dan perampukan yang berjadinya di malam ini harus diusuk kultas pelaku pelangunya dan aktif intelektualnya. Kita minta kepada Kapolda Sumut melalui Kapolestabes Medan, melalui Kapolsek Medan Area untuk menangkap ini. Orang-orangnya, tokoh-tokohnya, aktor intelektualnya. Karena ini gak mungkin berjalan dengan sendirinya. Dan apabila ini tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi. Aksi besar-besaran pun ras kami. Ini tidak bisa didiam-diamkan. Ini selama ini kami sudah mengalah. Kita sudah melalui proses dengan sabar. Semua proses kita ikuti. Tapi nampaknya ada pihak-pihak yang terus berusaha untuk menginjak-ginjak harga diri kami ini. Maka ini tidak bisa kami biarkan. Maka, dalam beberapa hari ini, apabila ini tidak ditanggapi, kami akan melakukan aksi untuk menekan pihak-pihak terkait agar menangkap pelaku-pelaku ini. Ini sudah perbuatan biadab ini. Tidak bisa dibiarkan. Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.